Hari ini adalah pertama kali saya menyampaikan kemantuan di sini setelah dua bulan kita ada di Indonesia dan Taiwan. Dan sebelumnya saya juga mau mengatakan Tirgahayu Indonesia. Kesan saya pertama kali setelah berkali-kali datang ke Indonesia dan pergi ke Medan, makanannya enak pergi ke Manado, pergi ke banyak kota di Indonesia. Ya, kesan saya yang pertama kali yang selalu muncul dalam benak saya adalah bahwa Indonesia sangat kaya. Malahan di Facebook saya baca ada orang yang selalu mengikuti Ahok sama Jokowi. Dia bilang kalau Indonesia saja punya 12 orang seperti Ahok dan Jokowi, Indonesia adalah negara terkaya di dunia nomor satu. Dan saya percaya itu saudara. Di tempat kita melayani di Danau Wudu, gak jauh dari situ ada tambang emas yang kelola orang Australia. Yang di Irian yang kelola adalah Amerika. Dan yang dikelola oleh Australia itu, cara penambangannya adalah sangat tradisional sekali. Sehingga dia hanya bisa mengambil 20-25 persen daripada emas. Sisanya itu yang jadi limbas, yang dibuang itu kaya-kaya 80 persen. Dan di Sumatera juga ada satu kali yang ada penduduk di situ yang selalu mencari emas. Dan setiap hari dia dapat kaya-kaya 3 sampai 6 oz emas. Itu diayak dengan secara tradisional. Seperti dulu waktu tahun-tahun 1700-an, banyak orang datang ke Amerika karena banyak emas di California. Dan saya ketemu dengan satu pengusaha yang cinta Tuhan di Manado. Dan dia punya pelayanan atau bisnesnya di Sorong. Dan dia bilang di Sorong dan mudah-mudahan dia sudah mengundang kami untuk pergi ke Sorong tahun depan. Mudah-mudahan, bukan mudah-mudahan, tapi di Sorong, dia waktu itu dia punya bisnes di sana. Dan dia lagi ke ATM di kota Sorong, di Irian. Dan waktu dia ngantri itu setelah dia ambil uang, di belakangnya itu ada orang Papua. Orang Irian yang pakai koteka, yang pakaiannya sederhana, gendong anak, dan bawa kartu ATM. Lalu dia bilang sama Bapak ini, Pak, bisa tolong saya. Kenapa? Tolong ambilin uang dengan ATM ini, dia bilang. Lalu dia kasih pinnya. Mereka sangat jujur, mereka sangat lugu. Jadi dikasih ATM-nya, kartu ATM-nya ke teman saya ini. Lalu dia tanya, mau diambil berapa? Dia bilang, 10 juta aja, Pak. Loh banyak benar, buat siapa itu 10 juta? Ini orang Irian masih pakai koteka, saudara. Dia bilang, buat saudara-saudara, mau dibagi dengan saudara-saudara. Lalu dia masukin kan, kartu ATM-nya, dia masukin pin yang dia kasih, dia ambil 10 juta, dan dia sempat ngintip itu saldunya berapa. Saldunya ternyata 2,1 M, kira-kira 210 juta. Seorang Irian pakai koteka yang tidak berpendidikan, tapi duitnya begitu banyak, saudara. Saya percaya bahwa Indonesia kalau mau, bisa menjadi negara yang paling kaya di dunia. Karena begitu banyak tambangnya, saudara. Dan hari ini, itu intro. Saya harus cepat sekali, karena waktu yang diberikan saya tidak banyak. Saya akan berbicara pada hari ini, di mana judul pada bulan ini adalah berbicara mengenai mengendalikan emosi. Dan tanggal 4 yang lalu, Hana sudah berbicara mengenai bagaimana sikap Tuhan terhadap emosi. Pandangan Tuhan terhadap emosi. Karena emosi adalah bagian daripada hidup kita, dan kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita. Kemudian, Pastor Ed tanggal 11 juga berbicara mengenai kaitan emosi dengan dosa. Jadi dosa diawali dari emosi. Kita sudah dengar banyak sekali mengenai itu. Kemudian, hari ini saya diberikan topik mengenai emosi dan pikiran. Dan saya percaya bahwa sebagian besar, saudara sudah tahu bahwa antara emosi dan pikiran itu sangat dekat sekali hubungannya. Dan kita juga sudah dengar dari Pastor Ed kemarin, bahwa untuk mengendalikan emosi, untuk bisa menanggulangi emosi kita, supaya kita tidak jatuh dalam dosa, Pastor Ed juga berbicara mengenai bagaimana pikiran yang harus diubahkan. Dan saya percaya juga minggu depan, Hana akan berbicara mengenai natural mind kita, supaya kita bisa mengendalikan emosi kita. Jadi yang saya mau bicara pada hari ini adalah mengendalikan emosi, antara emosi dan pikiran. dan pada hari ini judulnya adalah memiliki emosi yang sehat. Memiliki emosi yang sehat. Saya percaya bahwa emosi itu sangat mempengaruhi tubuh kita. Ada yang mengatakan bahwa what you feel emotionally becomes how do you feel physically. Artinya apa? Emosi saudara akan mempengaruhi kesehatan saudara. Emosi saudara yang sehat akan mempengaruhi kesehatan daripada tubuh saudara. Saya akan menjelaskan nanti sampai di mana kedekatan daripada emosi dengan tubuh dan emosi dengan pikiran. Sehingga kita perlu punya emosi yang sehat. Sebab kondisi tubuh kita atau penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita, sekalipun tidak semuanya berasal dari emosi, sangat dipengaruhi oleh emosi saudara. Kalau emosi saudara tidak sehat, tubuh saudara juga tidak sehat. Kalau emosi saudara banyak murka, rage, banyak amarah, banyak ketakutan, banyak stress, banyak depressed, banyak ketakutan, banyak kekhawatiran, dan yang paling utama ketidakpengampunan. Sudah jelas itu akan mempengaruhi tubuh saudara. Sudah jelas. Karena ada kaitan yang erat sekali. Kalau saudara mau sehat tubuhnya, emosinya harus sehat. Dan kita hari ini akan melihat bagaimana kita bisa mendapatkan emosi yang sehat supaya hidup saudara, tubuh saudara juga sehat. Ada seorang dokter, seorang PhD, dokter Paul Pirsol, saudara bisa lihat di website. Ini saya ambil dari website. Dia suatu ketika berbisara kepada banyak sekoloh, banyak psikiatris, banyak social worker di sesuatu konferensi internasional. Dan dia menerangkan mengenai peranan heart, perananan hati, perananan di dalamnya ada emosi, kepada kesehatan secara supernatural dan natural, kepada secara spiritual dan juga fisikal. Dan pada saat dia memberikan presentasi, lalu ada seorang dokter, dia maju ke depan, dan dia memberikan kesaksian sambil menangis. Dokter ini mengatakan bahwa dia punya pasien seorang gadis umur 8 tahun yang mendapatkan heart transplant, jadi jantung dari seorang gadis yang umur 10 tahun yang mati terbunuh. Jadi gadis ini setelah mendapatkan heart transplant, kemudian ibunya membawa gadis ini untuk datang ke dokter yang memberikan kesaksian, bahwa dia sejak mendapatkan heart transplant, dia sering mimpi, dan sering dia berteriak-teriak di dalam mimpinya. Dan mimpinya itu adalah bahwa dia dikejar oleh seseorang yang membunuh anak yang umur 10 tahun. Jadi di dalam mimpi itu, sehingga karena sangat mengganggu, dibawa kepada dokter ini. Dan dokter ini kemudian mengadakan beberapa kali sesi, beberapa kali counseling, sampai kepada suatu kesimpulan bahwa apa yang dikatakan oleh anak yang umur 8 tahun ini yang mendapatkan heart transplant dari seorang gadis yang mati terbunuh, itu real, itu nyata. Sehingga mereka berkesimpulan bawa kepada polisi. Dan mereka datang ke polisi, lalu menceritakan semuanya, dan polisi setelah mendengar deskripsi daripada anak ini, kemudian mencari orang tersebut. Dan anak yang umur 8 tahun yang dapat heart transplant ini dengan anak yang umur 10 tahun yang mati terbunuh. Itu tidak kenal satu dengan lain, tinggal di kota yang lain, jadi tidak tahu. Setelah polisi itu mendapatkan fakta itu, kemudian polisi itu mencari, dan akhirnya tertangkap. Dan dengan deskripsi daripada anak ini, bukan hanya tahu namanya, bukan hanya tahu di mana dibunuhnya, tanggal berapa, jam berapa, tapi dia juga tahu dengan senjata apa. Dan kata-kata terakhir dari gadis yang 10 tahun yang mati terbunuh juga mengatakan apa kepada si terbunuh, si pembunuhnya tidak bisa mengatakan hal lain, kecuali mengakui dan dihukum. Padahal yang namanya heart transplant, kalau saudara perhatikan, itu kan, cuman kalau kita berpikir bahwa yang namanya jantung itu adalah segepok daging yang memumpah darah. Tapi ternyata di dalam heart itu, di dalam jantung itu, ternyata ada pikiran, ternyata ada emosi, ternyata ada banyak hal yang kita akan berpikir sekarang. Kalau Tuhan berkata dalam Roma 12.2, bahwa janganlah engkau serupa dengan dunia, tapi berubah oleh pembaharan budimu itu, apa artinya? Apakah hanya sekedar knowledge dalam pikiran? Apakah juga hal yang lain yang harus diubah? Maksud saya, saya akan berbicara ke situ. Dan kita bisa lihat bahwa, bukan hanya itu saja, kalau saudara selidiki di website-nya dia, itu banyak kejadian-kejadian yang lain. Contohnya ada seorang pemuda yang dapat heart transplant dari seorang yang terbunuh karena keselakaan mobil dan sebagainya. Si anak muda itu dulunya tidak suka fast food, tidak suka yang tidak sehat-sehat, tapi ternyata dia kepingin sekali kentaki fried chicken yang nugget. Setelah diselidiki, yang mati karena kesalahan itu, di kantongnya masih ada kentaki fried chicken nugget. Tidak sempat dimakan, tetapi jantungnya itu bisa merasakan kepinginnya, sehingga itu ditransplant. Kalau lihat begitu, artinya apa? Yang namanya jantung, saya mau bicara mengenai jantung, itu dalam bahasa Inggrisnya apa? Oke, sekarang ini sebelum kita terus, saya mau bikin sesuatu supaya saudara juga bisa mengerti, bisa kena di pikiran saudara. Saudara punya telunjuk kan? Saya ingin saudara menunjuk sesuatu dengan telunjuk ini. Jadi kalau saya bilang, misalnya layar proyektor, ya saudara tunjuk dia. Kalau saudara berpikir bahwa ini layar proyektor. Jadi semuanya ikut ya. Dan tapi sebelumnya saya mau saudara merem. Jadi pada saudara tidak usah lihat, tapi ini saja telunjuknya saudara siapkan. Jadi kalau saya bilang layar proyektor, ya saudara tunjuk ke depan. Kalau saudara saya bilang suami saudara, ya saudara tunjuk ke samping atau istri saudara. Semuanya ikut ya. Merem, jadi tidak usah lihat kiri kanan, jadi tidak malu. Sudah? Sudah merem ya? Tunjuk dan jangan dilepas ya. Langsung ditunjuk cukup lama. Tunjuk dirimu sendiri. Oke, serang buka mata. Semuanya kesini kan? Semuanya kenapa? Kenapa kesini? Itu pertanyaannya. Tidak ada yang bilang kemari. Tidak ada yang bilang ke tangan. Tidak ada yang bilang ke muka. Tapi kemari kan? Karena apa? Karena the seed of personality. The seed of human being. Seed maksudnya core, identity saudara. Bukan di otak saudara, bukan di muka saudara. Tapi di sini. Karena apa di sini? Di sini karena ada jantung saudara. Ada heart saudara. Ada heart saudara. Dan saya percaya bahwa pada saat embryo ya, ini dokter tolong saya di validasi kalau salah. Pada waktu mulai tumbuh saudara, mulai tumbuh itu. Tidak ada yang ngatur, tidak ada yang ngurusin. Jantung itu langsung berderak. Dan elektromagnetik yang dikeluarkan oleh jantung itu jauh lebih besar daripada otak yang sedang dibangun. Jadi, namanya heart, namanya jantung itu adalah your core identity. Identitas saudara itu ada di dalam hati saudara. Dan kalau bicara mengenai hati, itu heart. Kalau di dalam bahasa, di dalam Alkitab ya. Bahwa itu adalah bagian juga daripada jantung saudara. Kalau kita ke supermarket, kita beli ayam, hati sama ampela, itu hatinya itu apa? Liver atau heart? Saya sama Penny selalu bertengkar. Karena kita banyak bicara mengenai hat, itu sebenarnya hati itu di mana? Hati itu jantung. Tapi kalau hati ampela, hati itu liver. Saya rasa liver. Betulnya Jeff. Mana Jeffrey? Jadi, hati ampela itu liver. Saya rasa tidak ada orang makan jantung. Jadi, karena di situ adalah seed of your personality ada di situ. Dan yang itu harus sehat. Saya mau buktikan, kenapa yang namanya jantung, namanya heart itu. Kalau di transplant itu, saya baru lihat, saya baca di Google. Itu cuma dipotong aortanya, sama juga dipotong satu hal. Jadi, diambil, lalu dimasukin, lalu dijahit. Jadi, tapi di situ kita tahu bahwa di sekitar jantung itu, begitu banyak sel-sel yang punya pikiran, yang punya memori, yang punya simpenan. Banyak hal ada di situ. Makanya kalau sampai emosinya yang terganggu, pertama kali yang diganggu pasti jantungnya. Kalau kita takut, kalau kita khawatir, kalau kita naik jet coaster, kalau kita waspast, kalau kita marah segala, itu pasti jantungnya yang bekerja dulu. Karena memang di situ adalah your seed of personality. Di situ adalah tempat di mana saudara harus perhatikan sekali. Roma 12.2 dikatakan, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah gendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, di sini sekalipun dalam bahasa Inggrisnya dikatakan renewal of your mind, mind itu pikiran, itu tidak dikatakan hanya pikiran yang ada di dalam otak saja. Otak itu, brain itu adalah tempatnya, tapi di dalamnya adalah pikiran kita. Bukan hanya, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan otakmu, bukan itu, tetapi dikatakan budimu. Karena kalau namanya pikiran, itu hanya berbicara menilai pengetahuan, hanya berbicara mengenai perspektif, hanya berbicara mengenai apa yang nilai-nilai yang saudara pikirkan, hanya berbicara kepada prioritas, itu pikiran. Tetapi kalau budi, itu lebih daripada pikiran. Dan pikiran itu tidak hanya saja di atas otak, di dalam otak, tapi juga ada yang di dalam hati. Dikatakan budi itu lebih besar cakupannya. Berbicara tidak saja ada yang dalam pikiran kita, tapi sudah berbicara mengenai diri saudara, kesantunan saudara, sopan santun saudara, sikap saudara, attitude saudara, tindakan habit atau behavior saudara, itu di dalam budi. Dan dikatakan bahwa kita perlu berubah budi kita, sampai kepada hati manusia, sampai kepada jati diri manusia, sampai kepada core identity manusia. Dan yang Tuhan kendaki di dalam Roma 12.2 itu, tidak hanya berubah di dalam pikiran kita, pengatuan tentang Tuhan, tapi up to, sampai kepada your core identity. Karena itulah yang menunjukkan siapakah saudara adanya. dan saya percaya jemaat asisi itu paling tahu betul, minggu lalu bahkan juga disebut juga, bahwa manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa itu terdiri dari emosi, dari pikiran, dan dari kehendak. dan kita lihat di sini, ini saya coba tunjukkan ya, ada body, ada tubuh, kemudian ada spirit, kemudian pertemuan antara dua unsur ini, ada soul, ada jiwa. Jadi kita tahu bahwa jiwa itu adalah pertemuan daripada soul dan spirit. Ayatnya di mana? Itu di, ini kejadian dua, ayat yang ke tujuh. Di situ dikatakan, bahwa, saya, di situ dikatakan bahwa, then the Lord God from man from the dust of the ground, jadi itu berwisra mengenai tubuh, and breath into his nostril, the breath of spirit of life, jadi roh kehidupan, and man became a living being, a living soul. Itu kejadian dua, ayat yang ke tujuh belas, sorry, ya, ayat yang ke tujuh belas, saya rasa, itu dikatakan bahwa, dari tubuh, dan dari roh Allah mengebuskan rohnya, spirit of life, lalu become a living soul, become a living body. Jadi, ada unsur ketiga, yang terjadi. Jadi, kalau kita lihat, bahwa manusia terdiri, daripada spirit, soul, and body, dan, spirit saudara itu, sudah diperbaharui, sudah selesai, pada saat saudara menerima, Yesus sebagai Tuhan, dan Juru Selamat, tidak ada yang salah, sempurna dari rohnya. Tapi, jiwanya ini, itu ada, yang harus diperbaharui. Bukan hanya pikiran saja, tetapi, emosi saudara, kehendak saudara, harus diperbaharui. Dan, selanjutnya, untuk menunjukkan lagi, bahwa, ternyata, di dalam hati, di dalam jantung saudara itu, itu, dikatakan begini, identitas manusia, ada di dalam hati kita, dikatakan bahwa, orang yang baik, mengeluarkan hal-hal yang baik, dari perpendaharaannya, yang baik. Dan, orang yang jahat, mengeluarkan hal-hal yang jahat, dari perpendaharaannya, yang jahat. Jadi, kita tahu, kalau namanya perpendaharaan, isilah kerennya sekarang, itu memori. Ada, ada memorinya, kalau komputer itu, ada memorinya. Jadi, namanya hati, orang yang baik, mengeluarkan hal-hal yang baik, dari perpendaharaannya, kalau bahasa Inggrisnya dikatakan, Jadi hati itu ada perpendaraan, ada tempat yang menyimpan segala semuanya. Kejengkelan, kegajus, marah, anger, murka, tidak mengampuni itu semuanya ada di dalam hati. Dan itu yang membuat penyakit dalam hidup saudara. Dan bukan hanya bahwa manusia itu punya perpendaraan, tapi juga manusia punya pikiran. Dikatakan, as for a man thing in his heart, so is he. Jadi bagaimana orang itu berpikir di dalam hatinya, demikianlah ia. Jadi ada sesuatu di dalam hati saudara. Ada di Amsal 1513 juga dikatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepentingan hati mematahkan semangat. Itu berbicara mengenai perasaan dan sebagainya. Dan sekarang pertanyaannya adalah, kalau kita sudah tahu bahwa kita perlu berubah, perlu ditransform. Bukan hanya pikiran, pengetahuan, tetapi hati kita juga perlu ditransform. Kita ingin tahu dulu sebenarnya, apa yang ada di dalam hati kita. Bagaimana kondisi emosi saudara? Ini saya tunjukkan beberapa gambar mengenai emosi manusia yang sangat jelek, yang sangat menghancurkan, yang bisa menghancurkan dan menjadi racun di dalam tubuh saudara. Gambar-gambarnya ini, ada yang murka, ada yang worry, ada yang berasa abandon, ada yang berasa takut, ada yang berasa tidak mengampuni satu dengan lain, ada yang stress. Itu semuanya berbicara mengenai emosi yang merusak hidup saudara. Lalu bagaimana dunia merubah atau bagaimana dunia memberikan solusi kepada hal yang semacam ini? Kita bisa lihat, ini statistik. Di Amerika, saya percaya kalau di negara-negara lain tidak sebanyak Amerika. Amerika itu biarpun teknologinya tinggi, biarpun hebat, tetapi secara emosi, secara pribadi sedang mengalami kehancuran. Ini kita lihat, orang menanggolangi dengan solusi dunia. Di situ dikatakan ada dijual atau habis dalam satu tahun itu 5 bilion tranquilizer, obat penenang, 5 bilion barbiturates, itu obat tidur, 3 bilion amfitamin, 16 ribu ton aspirin. Ini baru cuma ke kulitnya saja, belum kalau diperhatikan untuk alkohol, belum diperhatikan kalau ada nikotin, atau untuk hal-hal lain seperti kokain, crack, heroin, ekstasi, dan halusinogen. Ini adalah obat-obatan yang dipakai atau dikonsum oleh manusia untuk membuat tenang pikirannya, untuk menghilangkan segala pressure yang ada di dalam hatinya. This is dunia yang berikan. Dan masalahnya, ini hanyalah sementara. Dan orang kalau sudah seperti ini, nanti dia worry lagi atau stress lagi, dia makan lagi, worry lagi, stress lagi, dia makan lagi. Dan itu akan menjadi sesuatu yang lama sekali, dan kalau sudah ketahgian dan lama sekali, pasti rusak organ tubuhnya. Sudah pasti. Itu adalah solusi dunia. Karena yang merusak itu adalah kalau kita takut misalnya dekat dengan jurang, kita takut kalau agak ngeri, kalau kita naik mobil dengan kecepatan tinggi, dan sebagainya. Itu normal. Itu membuat kita aman, karena ada ketakutan, sehingga kita bisa tahu diri, dan kita juga tidak mau dekat-dekat dengan jurang, dan sebagainya. Yang merusak adalah emosi yang berkelanjutan, yang berkepanjangan, yang terus menerus. Karena itu menghasilkan adrenalin dan kortisol, dan itulah yang men-trigger, yang memicu berkembangnya kanker, dan lain sebagainya. Jadi, itu adalah emosi yang harus diperhatikan dan harus diperbaiki. Solusi Tuhan untuk mendapatkan emosi yang sehat, tidak dengan obat-obat itu. Saya tidak against obat, karena memang ada manusia yang dalam tubuhnya itu ada chemical imbalance, sehingga harus ada kesimbangan hormon dan sebagainya di dalam tubuhnya. Tapi ini berbicara bukan kepada orang-orang tersebut, tapi orang-orang yang mengandalkan kepada obat-obatan tersebut, untuk bisa lepas dari depres, stres, kecewa, dan sebagainya. Solusi Tuhan ada banyak, tapi saya hanya mau sebut beberapa saja di sini, tidak bisa lebih detail. Kalau mau detail, kita bisa ketemu, untuk menolong saudara. Karena ini yang selalu saya temuin di Indonesia. Orang-orang yang datang ke tempat kita selalu bisa dikatakan bahwa emosinya terganggu, karena banyak hal yang dialami. Solusi Tuhan pertama adalah bahwa kita perlu membuat pilihan untuk sehat. That is your decision. Tidak ada ataupun orang yang bisa menyehatkan saudara, kalau saudara tidak mau sehat. Jadi, pilihan pertama adalah saudara perlu membuat pilihan untuk sehat. That is your decision. Karena di dalam Masmur 42 ayat 5 dan 6 adalah ungkapan dari Daud, yang dia mempunyai terganggu emosinya dan sebagainya, hatinya, dan dia mengatakan demikian. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Suatu pengakuan bahwa Daud berbicara kepada hatinya. Banyak hal yang kita mau katakan bahwa berkata-kata keluar dengan ucapan, itu baik, karena saya mau katakan apa yang ada dalam pikiran saudara, belum tentu ditangkap oleh hati saudara. Jadi, kalau saudara berbicara dari perkataan, dari pikiran saudara, itu supaya hati juga bisa menerima, demikian juga hati juga bisa menerima apa yang di pikiran saudara. Saya berpikir bahwa otak atau pikiran itulah yang mengontrol segala sesuatu tindakan kita. Tapi saya percaya, saya enggak usah kasih bukti-buktinya, bahwa ternyata apa yang kita pikir baik, belum tentu kita lakukan, karena hati kita berbicara lain. Wanita-wanita pasti bisa amin dalam hal ini. Laki-laki itu mengandalkan, ini banyak sekali, tapi wanita mengandalkan hati. Tapi sebenar-benarnya yang membuat decision, itu hati saudara. It's your heart, bukan pikiran. Dan kalau diselidiki secara kedokteran, kedokteran, dua-duanya itu punya jalur, punya hubungan. Jadi sekalipun otak bilang kepada hati, this is yang kamu harus lakukan, belum tentu hati itu submit kepada otak saudara. Hati juga punya pikiran, yang bisa katakan, yang bisa mengatakan kepada otak, bahwa this is what I'm trying to do. Jadi selalu ada dua, begitu. Makanya kita suka kadang-kadang konflik, kita tahu lah itu terjadi dalam hidup manusia. Tidak semua apa yang kita pikir baik, itu kita lakukan, karena hati kita berbicara lain. Karena hati itu punya memori, hati itu punya pikiran, hati itu bisa menimbang, hati itu punya hati nurani. Itu yang menyebabkan apa yang kita pikir, sama apa yang kita lakukan, itu beda. Jadi, di dalam Mas Murn 42 ayat 5 dan 6 ini, Daud mengatakan kepada jiwanya dia, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan kelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Kita perlu mengakui diri kita, dengan suara nyaring, apa yang kita rasakan. Itu bisa kaya apa yang Daud lakukan. Jadi kita ngomong aja, kepada hati kita, bukan kepada siapa-siapa. Kemudian kita juga harus mengatakan di sini, membuat pilihan untuk sehat itu, berharap kepada Allah. Kita perlu berharap kepada Allah. Banyak orang kalau sudah emosionalnya, sudah terlalu depressed dan sebagainya, tidak melihat jalan keluar. Tapi yang mau dikatakan di sini, bahwa kita harus berharap kepada Tuhan. Kemudian setelah kita berharap kepada Tuhan, katakan dengan suara keras, keputusan kita untuk memuji Tuhan, dan karena siapa Tuhan adanya. Jadi mengakui perasaan jiwa kita, kemudian kita berharap kepada Tuhan, dan kita juga membuat keputusan, untuk senantiasa memuji, dan berharap kepada Tuhan. Karena dia adalah penolongku dan Allahku. Amin, saudara. Dan setelah itu, di ayat ke-6 dikatakan, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Dan kita beralih, setelah kita mengakui apa yang terjadi dalam hati kita, kita berharap kepada Tuhan, dan kita berkeputusan untuk memuji Tuhan. Dan yang kedua, setelah kita berkata kepada jiwa kita, kita berkata kepada Tuhan. Di ayat ke-6 dikatakan, jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu. Jadi ada pengalihan, ada peralihan daripada doa kita, bukan kepada jiwa kita, tapi kepada Tuhan. Itu yang pertama, kita perlu mempunyai keputusan untuk pilihan untuk sehat. Yang nomor dua, solusi Tuhan adalah mengganti pemikiran yang menyimpang dengan kebenaran Tuhan. Ini sebenarnya kunci daripada emosi dan pikiran hari ini, adalah pikiran saudara perlu diganti segala sesuatu yang menyimpang dengan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mau banyak bicara di sini, karena saudara-saudara dengar, renewing of your mind dari Pasro Ed, dan saya percaya bahwa Hana nanti minggu depan kalau berbicara, juga banyak berbicara mengenai natural mind kita yang harus dirubahkan. Jadi di sini saya hanya mau memberikan ayat-ayatnya, bahwa kita bisa menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, tapi kita mau untuk mengaplikasikan, menerapkan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan di Ephesus 3.18, kenapa kita bisa melakukan itu? Karena begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Minggu lalu kita, ini satu statement dari Pasro Ed yang betul-betul kena dalam hati saya, bahwa no matter what, God is love. Seperti apapun juga, Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya atau mengingkari pribadinya bahwa dia adalah kasih. Dan kasih Tuhan, kalau kita betul-betul bisa menangkap dan menerima, bukan di pikiran kita, tapi di hati kita, bahwa Tuhan adalah kasih. Dan betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Kalau itu kita bisa tangkap, saya percaya saudara sehat emosional. Amin saudara, karena Tuhan adalah kasih. Dan kedua yang saya mau tunjukkan di sini adalah, Mas Murt 34 ayat 18 dikatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kalau saudara, ada dalam keadaan situasi bahwa saudara susah, kundah gulana, banyak stres, di let off stres, di dalam perkawinan stres, suami atau istri pasangan hidup meninggal, atau anak keluar dari rumah, semuanya, even vacation itu membuat stres. Tapi, kalau saudara, saya ada satu questionnaire, kalau stres saudara lebih dari 300, itu berarti 50 persen saudara pasti kena penyakit. Eh, 80 persen. Kalau di bawah 300 sampai 150, 50 persen. Kalau di bawah 150, 30 persen. Kalau saudara pengen tahu stress level, tanya sama saya, nanti saya kasih formnya. Stress level. Nah, dari situ, tapi di sini dikatakan bahwa, bahwa, yang mana, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, yang ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Banyak sekali kita hadapi di Indonesia, begitu banyak di Taiwan juga. Orang-orang yang kelihatannya sudah tidak punya pengharapan. Sampai dia disuruh sama pendetanya untuk temuin kita. Lalu dia bilang begini, sudah berapa puluh kali, saya datang kepada hamba Tuhan, dan ya, tidak ada perubahan, begini-begini saja. Sampai saya sekarang ini sudah tidak mau pergi, tapi dipaksa sama pendeta, untuk temuin kita. Ya sudah, kita ngomong-ngomong, kita ngomong-ngomong, itu yang ketiga sebenarnya. Sampai akhirnya kita tahu, sumbernya, lalu kita bereskan. Oke, itu yang kedua, dikatakan bahwa Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kita tahu bahwa, dia remuk jiwanya, dan kita tahu bahwa pertolongan Tuhan sangat dekat dengan orang-orang yang remuk jiwanya. Yesaya 41 ayat 10, sorry, ini tadi yang Masmur 34, kemudian ini yang terakhir, Yesaya 41 ayat 10, Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan menuguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini ayat favoritnya Pak Suju ini. Tapi ini yang saya mau katakan juga, bahwa ini berlaku untuk saudara-saudara juga. Bahwa orang-orang yang berharap kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mengganti pemikiran yang menyimpang dengan kebenaran Tuhan itu itu. Maksudnya, jangan pakai pikiran kita yang lama, bahwa Tuhan tidak mungkin menolong saya, bahwa saya sudah tidak keluar daripada kasih anugerah dan sebagainya. Tapi percayalah bahwa Tuhan adalah kasih. Tuhan adalah kasih yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun juga. Dan yang ketiga, ini yang selalu kita jumpai di dalam pelayanan, yaitu mengampuni, karena mengampuni itu adalah kuasa yang dapat membersihkan hati. Mengampuni adalah kuasa yang dapat membersihkan hati. Mengampuni membersihkan hati saudara dari kemarahan saudara, dari dendam saudara. Mengampuni membersihkan daripada penghakiman, judgment dalam hidup saudara. Membersihkan dari segala kekecewaan, kepahitan, malu, sedih, penyesalan, rasa bersalah, kebencian, dan lain sebagainya. Orang berpikir bahwa kalau kita bisa mengasihi seseorang, sudah pasti kita akan mengampuni orang. Betul. Tapi masalah yang kita hadapi sekarang bukan karena kita tidak bisa atau tidak mau mengasihi seseorang. Kita mau mengasihi seseorang. Masalahnya adalah the other way around. Kalau saudara mengampuni, sudah pasti saudara bisa mengasihi seseorang. Karena kalau saudara mengampuni, itu mengalir kasih dari Tuhan kepada orang tersebut. Jadi saya melihat forgiveness first before you can love somebody. Bukan you love somebody sehingga saudara bisa mengampuni. No. Saya melihat situasi kehidupan manusia mengampuni dulu. Dari mengampuni itu, saudara timbul kasih kepada orang tersebut. Because forgiveness is open the door for you to love that person. Kalau saudara tidak mengampuni, ada grudges. Sudah pasti kasih saudara akan ada gangguannya, terganggu. Tapi mengampuni. Dan mengampuni itu berarti kita give up segala kekejauhan kita. Give up untuk menghukum, mengadili, give up untuk membalas. Karena mengampuni itu adalah membebaskan jiwa saudara, hati saudara dari penjara kehidupan saudara. Kalau orang tidak bisa mengampuni, itu orang tersebut terpenjara. Orang yang tidak mengampuni itu seperti minum racun, tetapi menghadapkan orang lain yang mati. Itu mengampuni, itu tidak mengampuni. Karena kalau tidak mengampuni itu, pasti ujung-ujung yang sakit penyakit akan ada dalam tubuh saudara. Sekarang pertanyaannya adalah whether you want to have healthy body, tubuh yang sehat, you need to have healthy emotion. Amin saudara. Saya rasa itu waktu yang saya diberikan kepada saya. Banyak sebenarnya yang saya mesti sampaikan, tapi tidak ada waktu. Jadi sekarang ini saya ajak saudara untuk berdiri, kita berdoa untuk pengampunan. Saudara, kalau ada orang-orang yang saudara harus ampuni. Supaya soul saudara, supaya jiwa saudara dibebaskan. Katakan bersama-sama dengan saya, nanti kita lihat, pasti akan ada perubahan dalam hidup saudara. Dan Tuhan mendengar ini semua. Bapak Surgawi, katakan, Bapak Surgawi, hari ini saya memilih untuk mengampuni katakan siapa saja yang diingatkan oleh Tuhan. Kalau ada rasa sakit, ingat peristiwanya, hati saudara masih sakit, gantung saudara berdepan lebih tidak normal, saudara berkeringat, saudara tidak bisa berseri-seri, itu adalah orang-orang yang perlu saudara ampuni. Ikuti saya lagi. Dari semua pelanggaran yang sudah dilakukan kepada saya, sengaja maupun tidak sengaja, saya melepaskan kepada-Mu Tuhan, seluruh ingatan saya akan peristiwanya, dan perasaan saya yang sudah teracuni, karena tidak mengampuni, dan yang sudah tersimpan di dalam hati saya. Saya nyatakan sekarang ini juga di hadapan-Mu Tuhan, situasi dan peristiwa pelanggaran itu sudah mati selamanya. Sembukan saya, Bapak, tolong saya untuk melangkah maju dalam hidup saya, dengan kebebasan dan kekuatan pengampunan yang saya sudah berikan. dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silahkan duduk saudara. Saya panggil Om Hans. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati